Intro Halo sahabat Madalika Film 21 ketemu lagi di cerita film Sebelumnya Madalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian Yang sudah subscribe dan selalu support channel ini Semoga kalian tetap diberikan kesehatan Kali ini Madalika Film akan mengulas film terbaru yang berjudul Antim Film ini dibintangi Salman Khan yang berperan sebagai Rajvir Mahima Makwana sebagai Manda dan Ayus Sarma sebagai Rahul Dan tanpa berlama-lama inilah Antim 2021 Seorang pria bernama Rahul lahir dan besar di Pune India Duta ayah Rahul adalah mantan penggulat Maharashtra terbaik Namun kini dia hanya menjadi penjaga rumah milik Sinde Sinde memukul Duta karena mobil kesayangannya Baret Mengetahui ayahnya dipukul bersama ganya temannya Rahul pergi menemui Sinde Rahul memaki Sinde dan mengatakan jika dulu tanah tempat membangun rumah Sinde Adalah tanah milik ayahnya yang ia beli murah secara paksa Rahul menyalahkan ayahnya yang menjual tanahnya untuk pernikahan Megasima adiknya Rahul semakin kesal karena setelah beberapa bulan adiknya bercerai Beberapa waktu Duta dipecat oleh Sinde karena mengambil sayur dari bekas ladangnya Kini dia mendapat pekerjaan baru sebagai seorang kulipasar Rahul sekeluarga pindah ke kota Ganya juga ikut dengannya Rahul berhenti di rumah Sinde Kemudian marah atas perlakuan Sinde terhadap ayahnya Dia lalu berjanji atas nama ibunya jika dia akan menghancurkan Sinde Seorang polisi bernama Rajvir melihat unggahan di handphonenya jika ada seorang wanita yang diperkosa Namun tidak ada yang berani melapor atau bersaksi Rajvir datang ke TKP lalu mengatakan Jika begitu banyak dari mereka yang hanya menonton bahkan merekam lalu mengunggah video gadis itu Namun tidak satu pun dari mereka yang menolongnya Dan jika itu terjadi pada keluarga kalian apakah kalian masih akan mengunggahnya Satu orang akhirnya bersaksi jika pelakunya adalah anak dari menteri Dia sering melakukan pemerkosaan Namun jika ada keluarga melapor Mereka langsung dibunuh Rajvir pergi menghajar pelakunya Di tempat lain saat bekerja menjadi kuli pasar Rahul melihat gadis pedagang teh bernama Manda Dia mencoba mendekatinya Namun Manda tidak terboda sama sekali Tidak lama Rahul dan semua kuli pasar mengantri untuk memberikan setoran Pada anak buah Salvi yang merupakan preman di sana Ayah Manda lewat begitu saja dan tidak memberikan uangnya Karena marah preman itu memukulinya Rahul tidak tahan melihat itu Bersama ganya mereka menghajar para preman itu Rahul dan Ganya ditangkap Di dalam penjara ada seorang mafia bernama Nanya Yang sering keluar masuk penjara dan ditakuti semua orang di dalam penjara Rahul dihajar anak buah Salvi yang berada di dalam penjara Namun dia melawan mereka Nanya melihat kehebatan dan keberanian Rahul Nanya mengatakan jika Rahul akan mendapat jaminan dan memintanya jangan berulah Ganya dan Rahul penasaran siapa Nanya Mereka diberitahu jika Nanya adalah penguasa kuning Rahul akhirnya dibebaskan Di dalam penjara anak buah Salvi menyerang mereka hingga tangan ganya patah Rahul meminta izin pada Nanya untuk membalas dendam dengan mematahkan tangan Salvi Bersama Ganya Rahul menyusup ke rumah Salvi dan berhasil mematahkan tangannya Dia mengancam Salvi untuk tidak lagi memungut uang dari para kulipasar Saat Rahul akan pergi Salvi mengambil parangnya untuk membunuh Rahul Rahul berhasil menghindar dan mendorong Salvi Namun Salvi tewas karena tertusuk pecahan kaca di lehernya Rahul dan Ganya kembali di penjara Nanya datang bersama menteri untuk membebaskan Rahul dan Ganya Mereka memanipulasi pembunuhan Salvi menjadi sebuah kecelakaan Media juga memberitakan kabar itu atas perintah menteri Rahul menemui ayahnya untuk memintanya berhenti bekerja dan tinggal bersamanya Namun ayahnya tidak ingin hidup dari uang hasil membunuh Duta meminta anaknya berhenti sebelum jatuh terlalu jauh Dan bekerja dengan jujur namun Rahul menolak Rahul melihat seorang ayah memarahi anaknya Karena tidak mau makan Anaknya mengeluh karena setiap hari hanya bisa makan tahu dan tempe Mereka bahkan tidak bisa membeli makanan yang layak Karena sayur mereka dibeli dengan harga yang tidak sesuai Yakni 8.000 per truk Rahul menghajar pembeli itu dan berjanji akan membeli sayur mereka Dengan harga 12.000 per truk Manda terpesona melihat Rahul Rahul melaporkan itu pada Nanya dan akan menjalankan bisnis itu Karena mereka bisa menjual kembali sayur-sayur itu 24.000 rupiah per truk Hingga mendapat keuntungan berlipat Penjahat kecil bernama Daya dan Pitya datang menemui Nanya Mereka datang untuk meminta bantuan mengosongkan lahan untuk properti Jika Nanya berhasil maka mereka akan membagi keuntungan 50-50 Selama ini mereka mencoba namun belum berhasil Rahul menawarkan diri untuk mencobanya Namun jika berhasil Rahul meminta Nanya mengambil bagian 85% Sedangkan Daya dan Pitya hanya 15% Daya dan Pitya terpaksa menerima Rahul memaksa pemilik tanah mengosongkan lahannya dengan bayaran yang mereka inginkan Namun seorang bernama Maruti Kamble datang bersama anak dan istrinya Lalu menolak menjual tanahnya Dia menampar Rahul dan mengingatkan jika Rahul tidak layak melakukan hal itu Karena dia juga berasal dari keluarga petani Maruti Kamble meludahi wajah Rahul Rahul marah lalu menembaknya hingga tewas Rahul meminta pengacara tetap mengambil cat jempolnya Nanya membayar seseorang untuk mengaku Jika dialah yang membunuh Maruti Kamble Hingga akhirnya Rahul tidak dipenjara Rahul kembali mengajak orang tuanya untuk tinggal dengannya Namun dia diusir keluarganya Nanya menemui menteri Dia marah karena tidak mengerjakan permintaannya Setelah kematian Salvi Nanya akan menjadikan Kapri untuk pemilihan khusus Menteri tidak setuju karena Kapri memiliki catatan pembunuhan Hingga partai presiden tidak menyukainya Jika tidak dia mengancam jika partai lain akan mengusungnya Dan akan melawan menteri Menteri meyakinkan jika kursi Kapri akan aman Nanya lalu pergi Rahul datang ke pasar menemui Manda Yang kini sudah menjadi kekasihnya Tidak lama Nanya datang membawakan mobil untuk Rahul Karena uang pembebasan lahan mereka sudah keluar Mereka lalu berpelukan sebagai rasa persadaran mereka Ayah Manda lalu menceritakan Jika dulu Sindya dapat membeli tanah ayahnya dengan murah Berkat bantuan Nanya Nanya menodongkan pistol di kepala sima saudaranya Bahkan akan diperkosa Jika duta ayahnya tidak ingin cap jempol Lalu sekarang Rahul menganggap Nanya sebagai saudaranya Rahul terlihat sedih sekaligus marah Rahul, Menteri, dan Rajvir menghadiri pesta ulang tahun Nanya Saat sedang bersenang-senang Rahul menebas kepala Nanya Rajvir melihat jika Menteri bekerja sama dengan Rahul Rajvir mengatakan jika dia ingin sekali menembak Rahul Namun terhalang oleh seragamnya Rajvir membuka seragamnya Lalu mereka akan berduel Dalam duetnya Rajvir berhasil mengalahkan Rahul Lalu mebor golnya Beberapa bulan kemudian Menteri kembali dengan mudah membebaskan Rahul Rajvir datang menemui Uday dan menanyakan apakah dia mengetahui jika Rahul telah mendapat jaminan Setiap penjahat yang ditangkap bebas dengan begitu mudah karena mendapat dukungan dari Menteri Jadi untuk memberantes para mafia Rajvir bersama Uday menyusun rencana untuk mengadu domba para mafia itu Daya dan Pitya datang menemui Rahul untuk meminta bagiannya Namun Rahul memberikan uang dengan jumlah yang jauh dari permintaan mereka Manda datang menemui Rahul dan mereka tidur bersama Anak kecil bernama Siddhar menunggu Rahul dari pagi Dia mengaku jika ayahnya meninggal dua tahun yang lalu Setelahnya beberapa bulan yang lalu ibunya bunuh diri Sedangkan dia harus mencuri untuk membeli makan hingga di penjara Setelah bebas dia berharap Rahul memberinya pekerjaan Rahul memberinya uang dan meminta Siddhar pergi Rahul teringat kebersamaannya dengan ayahnya dulu Rahul memerintahkan anak buahnya untuk membawa Siddhar ke kamarnya Karena tahu rasanya tidak memiliki ayah Rahul akan memberikan kasih sayang seorang ayah pada Siddhar Dia akan menyekolahkannya Rahul menghadiri pertemuan untuk membahas IT Park Dimana Rahul akan memberas mafia tanah lainnya Rahul lalu datang ke pasar dan bertemu ayahnya Dia menanyakan kabar ibunya namun ayahnya bersikap seolah tak mengenalnya Rahul menemui Manda Namun Manda marah karena mendengar berita jika Rahul juga seorang mafia tanah Satya ayah Manda bertanya pada Ganya apa yang dilakukan Rahul di pasar setelah menjadi kaya Ganya memberitahunya jika Rahul adalah calon menantunya Satya mengatakan tidak akan membiarkan Rahul menikahi anaknya Mendengar itu Rahul marah Satya lalu mengatakan ketika sakit dia berkali-kali melihat obat yang dibelinya Kadal Warsa atau tidak Apalagi laki-laki yang akan menikahi anaknya Tentu dia akan berfikir berkali-kali Sedangkan Rahul laki-laki yang tidak akan pernah diarestui sebagai menantunya Karena masa Rahul sudah kadal Warsa Rahul marah dan menghajar Satya ayah Manda Rahul lalu mengungkapkan jika Manda pernah tidur dengannya Dia berniat akan direstui ketika Satya mengetahui hal itu Namun sayang Manda marah besar karena merasa malu dengan apa yang dikatakan Rahul Hingga didengar semua orang di pasar Karena sikap Rahul Manda berjanji tidak akan menikahi Rahul Dan jika Rahul memaksanya menikah maka Rahul akan menyeret mayatnya Manda mengatakan jika kini dia membenci Rahul Rahul mendapat kabar jika anak buahnya telah dibunuh Daya dan Pitya Inspektur Radzvir merasa jika rencananya mengadu domba para penjahat akan berhasil Dan ketika mereka saling membunuh maka kejahatan akan berakhir Radzvir menembak anak buah Rahul lalu memberitahunya jika itu adalah perbuatan Daya dan Pitya Begitu juga sebaliknya Radzvir menembak anak buah Daya dan Pitya lalu memberitahunya jika itu adalah perbuatan Rahul Radzvir berhasil mengadu domba mereka hingga mereka terus saling menyerang Rahul diberitahu jika Sidat tidak ada di sekolahnya Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya Pitya melihat Sidat dan berniat menangkapnya untuk menaklukkan Rahul Namun Radzvir mengetahui hal itu dan mengatakan itulah perbedaan Rahul dengan Pitya Rahul bukan seorang pengecut Karena penjahat juga punya aturan Dimana mereka tidak menyentuh keluarga atau anak kecil Pitya pun pergi Sidat diantarkan Radzvir pulang ke rumah Rahul Sidat mengatakan jika dia pergi untuk membeli kue ulang tahun Rahul Radzvir lalu mengatakan pada Rahul untuk tidak membuat Sidat seperti dirinya Rahul yang sangat menyayangi Sidat berharap jika Sidat tidak seperti dirinya Melainkan menjadi seperti Radzvir Radzvir lalu mengingatkan jika mereka sama-sama berasal dari keluarga petani Tanah keluarga Radzvir juga dirampas namun dia tidak menjadi penjahat seperti Rahul Berapapun luas tanah rampasan milik Rahul sekarang Tanah kuburannya hanya tiga kali enam meter Rahul mendatangi Sinde Orang yang merampas tanah ayahnya dulu Dia datang untuk mengambil kembali tanahnya Radzvir kembali mengadu domba menteri dan Rahul Dia mengatakan jika dulu Rahul bisa menggantikan posisi nanya Sekarang bisa saja posisi menteri digantikan oleh Rahul Menteri dan Sinde akhirnya membayar daya dan Pitya untuk membunuh Rahul Radzvir memberitahu Rahul jika menteri dan Sinde membayar daya dan Pitya untuk membunuh dirinya Rahul menangkap Sinde dan membalaskan dendamnya Dia mengikat Sinde pada sepasang kerbau untuk menyeretnya Rahul akhirnya bisa membalaskan dendamnya pada Sinde Di mana Sinde menjadikan ayahnya sebagai penjaga tanahnya sendiri Dan karena Sinde dirinya kehilangan keluarganya Dia akhirnya bisa mengambil kembali tanah milik ayahnya setelah membunuh Sinde Rahul memberitahu ayahnya jika dia berhasil mengambil kembali tanah mereka Namun ayahnya mengatakan jika tanah itu diberikan oleh ayahnya Namun dia jual murah untuk melindungi anak-anaknya Dan dia tidak akan menerimanya kembali Rahul datang ke restoran untuk membicarakan tanah yang akan dia rampas Di belakangnya sebuah keluarga sedang berbahagia dan terus saja tertawa Rahul merasa terganggu dan hampir menembak seorang ayah dari keluarga itu Ayah itu menjelaskan jika mereka berbahagia Karena anaknya mendapat beasiswa di perguruan tinggi Hingga tidak perlu membayar biaya kuliah anaknya Lalu hal apa yang paling bahagia bagi seorang ayah Rahul tersentuh dan meminta mereka kembali berbahagia Dia meninggalkan tempat itu dan membatalkan urusannya Rahul lalu menemui ayahnya dan mengatakan Jika dia bukan apa-apa tanpa ayahnya Dia meminta ayahnya kembali hingga dia akan meninggalkan pekerjaannya Ayahnya meminta Rahul menyerahkan diri ke polisi Setelah keluar dari penjara Nanti ayahnya akan menerimanya dengan senang hati Namun Rahul mengatakan jika tidak mungkin dirinya menyerahkan diri Dia akan meninggalkan semuanya dan akan masuk partai politik dan pasti akan menang Dia ingin ayahnya tersenyum bangga untuknya Ayahnya menjelaskan jika kemiskinan tidak merampas senyum mereka Justru perbuatan Rahul lah yang merampas senyum mereka Dan jika Rahul telah membersihkan dosa-dosanya Maka saat itulah ayahnya akan tersenyum untuknya Manda melihat Rahul dan memanggilnya Untuk memberitahunya jika minggu depan dia akan menikah Rahul memuji Manda Jika dia sangat cantik dalam sehari yang ia kenakan Dan dia pasti akan datang di pesta pernikahan Manda Jika dia masih hidup Menteri menghubungi Rajvir dan memberitahunya Jika dia akan menghabisi Rahul beserta anak buahnya Dan memerintahkan Rajvir untuk tidak ikut campur Bersama Sidat, Rahul mabuk di pasar dan merindukan Manda Dia lalu mengajak Sidat ke rumah Manda Dia menemukan Manda dalam keadaan hamil Dia menanyakan jika anak yang dikendung Manda adalah anaknya Namun Manda menjawab tidak sambil menutup pintunya Ganya menghadiri pemujaan Dewa Ganesha Rahul memberitahunya jika dia tidak datang Daya dan Pitya yang datang untuk membunuh Rahul Mengetahui jika Rahul tidak datang dan memerintahkan anak buahnya Menghabisi Rahul di rumahnya Mereka lalu menemukan Ganya dan membunuhnya Menteri yang melihat dari kejauhan merasa sangat senang Rajvir merasa hilang kesabaran dan mendekati menteri Menteri mengatakan jika dia sudah menghabisi sampah masyarakat Namun Rajvir mengatakan belum seluruhnya Hingga dia juga menembak menteri Rajvir datang ke rumah Rahul Dan membunuh beberapa orang yang akan menghabisi Rahul Rahul meminta waktu sehari saja pada Rajvir untuk mengkremasi Ganya Lalu membunuh Daya dan Pitya Setelah itu dia akan menyerahkan diri Saat mengkremasi Ganya Ternyata ada anak buah Rahul yang berhianat Dia memberitahu Pitya jika Rahul berada di tempat kremasi Daya dan Pitya segera menemui Rahul untuk membunuhnya Rahul berlari dan mereka mengejarnya Dia menghubungi Sidat dan meminta Sidat memberitahu anak buahnya untuk datang ke pasar Rahul teringat semua kebersamaan dengan ayahnya dan Mandar Ayah Rahul menelpon Rajvir dan memberitahunya jika terjadi penembakan di pasar Rajvir datang untuk menangkap Daya dan Pitya Karena dia memiliki rekaman pembunuhan Ganya Mereka menolak dan mencoba memenuh Rajvir Hingga terjadi baku hantam di antara mereka Daya berhasil mengikat leher Rajvir dan Pitya bersiap menembaknya Rahul yang sedang bersembunyi melihat itu dan menyelamatkan Rajvir Mereka bersatu untuk menghabisi Daya dan Pitya beserta anak buahnya Rahul lalu memberitahu Rajvir jika dia akan menyerahkan diri Sidat datang membawa pistol Rahul senang Sidat bahkan membawa pistol untuk membelanya Namun ternyata Sidat menembak Rahul Sidat mengatakan setelah ibunya meninggal Dia berjanji akan membunuh Rahul di depan umum Ternyata Sidat adalah anak Maruti Kamble Dulu ayahnya dibunuh Rahul saat menolak menjual murah tanahnya Daya dan Pitya senang dengan kematian Rahul Mereka mengatakan jika tidak apa-apa mereka ditangkap Karena sebentar lagi mereka pasti bebas dan akan menguasai Maharastra Rajvir lalu menembak mati mereka berdua Ayah Rahul, Manda dan Rajvir menghadiri upacara pemakaman Rahul Ayah Rahul tertawa di depan jenazah anaknya Yang di akhir hidupnya ingin membersihkan dosanya Film pun selesai Sekian dan terima kasih Jika kalian suka video ini jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di film selanjutnya